Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wasyukurullillah Wassalatu wassalamu ala rasulam abad Teman-teman yang dimulakan Allah Alhamdulillah di hari Jumat yang penuh berkah ini Di waktu turunnya hujan Hari Jumat setelah salat asar itu pakadilya Kata Rasulullah SAW adalah waktu yang diberkahi Yang mana kalau orang berdoa Dijawab oleh Allah Ini gayung bersambut teman-teman Saya di Markas Hijri Indonesia Punya program yatim berprestasi Di saat yang sama Alhamdulillah Beberapa pekan yang lalu ya pakadilya Saya mengisi acara IKAS Mansa 82 Dimana ibu saya Seangkatan dengan pakadilya dan teman-teman Alumni SMA Negeri 1 tahun 82 ya Dan Alhamdulillah saya bersama pak ketuanya langsung Ini gak apa-apa agak hujan ya Kita bismillah ambil keberkahannya Beliau sekaligus owner dari perumahan Borong Askagraha Dan Masya Allah Tabarokallah Atas izin Allah hari ini saya sudah survei masjidnya Ada dua lantai yang dimana Masjid An-Nur Dibangun oleh teman-teman di SMA 82 Tahun berapa kira-kira itu pak kadilya? 2017 2017 ya Jadi teman-teman berinisiatif untuk memberikan amal jariah Tanahnya dari pak kadilya Di dalam perumahan ini Nah beruntungnya lagi teman-teman Gedung yang ada di belakang saya ini Ya pak kadilya yang rumah panggung ini ya Masya Allah Sudah siap untuk insya Allah diwakafkan untuk anak-anak yatim gitu ya pak kadilya ya Ditambah dengan satu rumah yang ada di sana Jadi ini bukan punya saya Pak kadilya mengkhususkan ini untuk Kepentingan guru ngaji Untuk rumah itu ya Dan yang ini untuk anak-anak yatimnya Nanti insya Allah kita akan buatkan akte Dibatuh bahwa ini wakaf Jadi bukan punya saya juga Bukan juga punya pak kadilya sudah diwakafkan Supaya di kemudian hari Kalau ada yang meninggal Itu kita bisa jadikan amal jariah kita Nah ini teman-teman kita mohon doanya Sekaligus support Yang mau ikut support Nanti biaya berasnya Mau bantu uang makannya Gaji gurunya Boleh ikut-ikut Boleh ya pak kadilya ya Nah tapi sebahagian besar nanti Akan dikelola oleh Ika Semansa 82 Yang mana beliau jadi ketuanya Begitu ya pak kadilya ya Boleh disampaikan sedikit Niat-niat baiknya dan seterusnya Ya insya Allah sebagai Ketua Persatuan Alimu Semansa 82 Di mana masjidnya ada di sekitar perumahan Borong Haska Geraha Kemudian disini ada beberapa tempat Insya Allah kami akan berikan untuk Ditempati Ditempati Anak-anak yatim Alhamdulillah Untuk Apa namanya Pembelajaran mengaji Pembelajaran mengaji Betul Alhamdulillah Mudah-mudahan Insya Allah berkah Amin ya Rabb Atas dukungan daripada Ustaz Paharul Rosi Amin ya Rabb Amin Jadi demikian teman-teman Insya Allah teman-teman Semansa 82 Alhamdulillah Hari ini sudah sepakat dengan Pak Kadirian Insya Allah Beliau minta waktu 2 bulan Untuk memperbaiki Semuanya menyiapkan Untuk masuknya Niat-niat-niatim Selama 2 bulan juga ini Saya juga mencari murid Nanti saya ke daerah-daerah Bantaeng Sidrap Jereponto Dan mungkin kalau ada dari Papua juga Kita terima Ya 1-2 dari Merauke Sorong Insya Allah mudah-mudahan Mengajinya mereka Membuat berkah rezeki kita Membuat berkah keluarga kita Mudah-mudahan Yopak Kadirian Yang mewakafkan rumahnya Juga diberkahi Allah Ditambahkan Resekinya Dilancarkan Insya Allah Begitu juga dengan Bapak Ibu sekalian Alumni Ikas Mansa Persatuan Ikas Mansa 82 Insya Allah Barakallahu fikum Mudah-mudahan berkah Dan mohon doanya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh